Intro Keberangkatan peserta dauroh musim panas Darul Mustafa ke-28 di Tarim Hadromud Majelis Al-Muasolah Pusat diamanahkan untuk memberangkatkan peserta dauroh ke Tarim Hadromud, Yaman Setiap tahunnya, antusias peminat terhitung beragam Tahun ini, Majelis Al-Muasolah memberangkatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia Salah satu diantaranya dari Kalimantan Saya dengarkan Bapak tahun kemarin ikut, terus tahun ini ikut lagi, tahun lalu apa yang Bapak dapat dari dauroh? Secara pribadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu pengalaman rohani saya sendiri kan Tapi yang jelas, setiap kali kami bertemu dengan Nabi Umar itu rasanya itu tidak ada bandingannya Jadi itu yang pertama Jadi kedua, kita mendapat siraman ilmu-ilmu dari Tarim, baik itu ilmu pikih dan ilmu tawhid Itu kan, ilmu tawhid mungkin disana ada sampai masalah tentang dakwah Karena sana juga ditekankan kita dakwah untuk nanti kita bawa pulang nanti Kalau dauroh ini pertama kali saya Kalau dari Banjarmasin, saya tahu sekitar 15 orangan yang berangkat dari Banjarmasin Terus ngumpul di Jakarta ini Ingin mengenal manhaj dakwahnya Al-Habib Umar bin Hafidh Kemudian untuk menyambung sanat keilmuan kepada beliau tentunya Dan kepada seluruh ahli Tarim Dan mengambil barokah tentunya kepada mereka Selain para peserta yang antusias mengikuti dauroh ini Ada beberapa peserta yang orang tuanya mengirim anaknya untuk ikut dauroh ini Saya dari kota Palu, Sulawesi Tengah Khususnya dari pondok pesantren Al-Kherat Madinatul Ilmi Dolo Tujuan kemari ingin mengantarkan anak yang akan mengikuti dauroh Ke tempat Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh di kota Tarim Tujuan untuk mengirim ke Tarim ini selain untuk bertabaruk dengan para ulama yang ada di kota Tarim Sekaligus untuk memperkenalkan kepada anak-anak sejak dini Bagaimana kota Tarim, kota Seribu Wali Dan juga untuk memberikan motivasi kepada tolabah yang lainnya Murid-murid yang ada di Al-Kherat Agar mereka termotivasi untuk berangkat belajar di kota Tarim Tak hanya antusias peserta dari dalam negeri Peserta dari luar negeri seperti Malaysia Juga ikut berpartisipasi mengikuti dauroh di tahun ini Jumlah peserta yang berangkat pada dauroh ke-28 ini Berjumlah total 51 peserta Yang akan ditempuh dalam 2 hari perjalanan Hingga sampai di Tarim Kami Alhamdulillah ada 8 orang Yang insya Allah sama-sama akan berangkat ke Hadramut Biasanya yang datang dauroh ini Alhamdulillah Semuanya orang-orang yang kenal Syedul Habib Umar Yang mencintai Habib Umar Salah satu pengajian orang kata Kalau ilmu ini mana-mana boleh belajar Tapi di Hadramut diistimewakan Kerana ada Ahlul Bet di sana banyak Berikut penuturan Ustadz Abdul Rahim Selaku perwakilan Panitia Dauro Insya Allah perjalanan hari ini Insya Allah akan take off jam 4 sore Atau jam setengah 5 Insya Allah nanti kita akan ke Abu Dhabi Transit lalu lanjut ke Mesir Setelah Mesir nanti insya Allah Akan turun di Bandara Sewun Nanti dari Bandara Sewun Mungkin ada ikhwan kita di sana Panitia yang menjemput kita Langsung ke Darul Mustafa Setiap rombongan akan dipimpin ketua rombongan Dalam rombongan kali ini Dipandu oleh Syekh Abdurrahman Al Khotib Selaku ketua rombongan Saya disini ketua rombongan Di Bandara Jakarta Di Bandara Abu Dhabi juga Di Bandara Cairo Lanjut ke Bandara Sewun insya Allah Doakum insya Allah muda-muda Saya sama rombongan semua Sampai terim Dan kita insya Allah ambil manfaat dan ilmu Dari Daurah dan Darul Mustafa Dan tempat-tempat yang ditarim insya Allah Peserta Daurah akan mengikuti seluruh rangkaian acara Selama 40 hari ditarim Dengan keseharian mengikuti tata tertib Sebagai mana para santri Darul Mustafa Berikut penuturan Habib Mustafa Selaku Sekretaris Umum Majlis Al-Muwasola Daurah itu Mungkin kalau bahasa kita ini Pesantren kilat ya Jadi Syedil Habib Umar membuat program Tiap setahun pada musim panas Bulan Juli sama Agustus 40 hari Bagi mereka yang terkesibukan dengan pelajaran Atau kuliah atau kerja Biasanya bisa mengambil cuti Atau memang itu hari libur Dari Juli sampai full Juli sama 10 Agustus Ketarim untuk menimba ilmu Untuk mengambil keberkahan Dari kota Seribu Wali itu Kota Terim Tempat ini sudah berlangsung bertahun-tahun Ini sudah ke 28 Daurah Untuk tahun ini Tiap tahunnya ada yang berangkat dari segala penjuru Bukan cuma untuk orang Yaman Untuk orang Yaman, untuk luar Yaman Dan Indonesia 5 tahun terakhir ini sangat aktif Untuk mengikuti program Daurah ini Alhamdulillah majlis masalah diberikan amanah Untuk mengembar Dipercayai untuk memberangkatkan Peserta Daurah Untuk tahun ini tahun kemarin dan juga sebelumnya Alhamdulillah tahun ini yang berangkat Ada 51 peserta yang berangkat Tahun kemarin lebih banyak lagi Tahun kemarin sampai 102 yang berangkat 40 hari mereka di sana Dalam 40 hari itu Masuk dalam Lingkungan keimanan Lingkungan ketakwaan Salat subuhnya bareng-bareng Giyamulilnya bareng-bareng sama Habib Umar Daris pagi-pagi bareng sama Habib Umar juga Kemudian daris Baikpun daris yang full bahasa Arab Atau daris yang bisa pakai translator Penerjemah yang disininya Apa namanya Sorenya juga Daris sama Habib Umar Malam juga daris sama Habib Umar Gitu lah selama 40 hari itu semua Harapan kita semoga Mereka Yang Tersibukan dengan Perihal duniawi Bolehlah mereka mencicipi Rauhadinya Ataupun keindahan yang nuansa tarim Walaupun cuma 40 hari Dan dalam angka 40 itu kan ada rahasia Yang besar Oleh karena itu Sayyidul Habib memilih 40 hari untuk mereka tinggal di sana Juga ada sekalian program Ziarah-ziarah Program apa namanya Tur Baikpun dengan habaibnya Dengan masyaihnya Ziarah Magabir Ziarah peninggalan kota sana Yang kita tahu Kota Tarim adalah kota yang Sangat berjasa Atas masuknya Islam Ke negeri kita Negeri Indonesia Kita bersama disini bersama teman-teman Ini adalah keberangkatan pertama Ada juga teman-teman dari Malaysia Yang disini bersama kita Negara lain banyak Banyak banget Yang dari Argentina Brazil Dari Inggris Dari Eropa Dan Amerika Juga banyak biasanya Afrika Kalau dari semuanya Itu bisa 500-700an sampai Dari semuanya itu Dari yang macam-macam dari Yaman Juga dari luar Yaman Sampai segitulah kira-kira Bagi yang belum sempat Untuk ikut ke Tarim tahun ini Bisa juga mengikuti program Daurah Dhar Mustafa Juga atas nama Dhar Mustafa Juga dengan bimbingan lahum Dari Sayyid Al-Hai Umar Dalam perihal arwahannya Juga dalam Dars yang berbahasa ini Dalam program kursus Daurah Soifiyah juga Yang diselanggarakan oleh Majlis Muasallah Bekerjasama dengan Pondok Sanad Bisa dilihat di mana? Di pondoksanad.com Bagi yang onlinenya Yang offline Insya Allah harapan kita Bisa berangkat semua Insya Allah kita tarim Walaupun cuma 40 hari Insya Allah Nabawi TV melaporkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax